Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian, selalu dalam keadaan baik saja, dimanapun dan kapanpun. Jadi di video kali ini, saya mau unboxing dan juga sedikit mereview. Nah ini ada 1 unit Miyako KDBL102PL 3-in-1. Nah ini fotonya seperti ini. Ini merek Miyako yang saya rasa sudah terbukti kualitasnya yang bagus. Karena saya sudah mencoba memakai merek ini, Miyako ini kalau tidak salah. Sudah 4 tahun menggunakan produk ini, aman, sampai sekarang masih digunakan, bagus. Jadi ini saya beli lagi untuk buat stop. Nah ini teman-teman. Jadi untuk harganya ini saya beli online, harganya ini Rp230.000, itu sudah masuk ongkir. Lumayan murah Rp230.000 saja. Oke, nah disini di depannya ada pelumat dengan penggiling kering dan basah. Oke, seperti ini motor safety juga ada. Di bagian samping, nah ini kapasitasnya ini 1 liter. Untuk makanan kering bisa, makanan basah juga bisa. Pisaunya terbuat dari stainless. Oke, nah seperti ini. Oke, ini yang 3-in-1. Ada juga yang variasi yang lebih murah, itu Rp180.000an kalau tidak salah. Yang 2-in-1, hanya 2 saja. Ini saya beli yang 3. Oke, kita coba cek di dalam apa saja yang kita dapatkan di dalam box. Biasanya itu, kalau untuk produk Miyako, saya pakai kipas merk Miyako, kemudian blender, mixer merk Miyako, teman-teman. Karena lebih murah dan juga kualitasnya saya rasa lebih bagus. Itu menurut pemakaian yang dipakai oleh istri. Nah, ini petunjuk penggunaan. Oke, ada petunjuk penggunaan seperti ini. Oke, mantap. Selanjutnya, nah ini ada karet dan juga pisau blender. Oke, selanjutnya ini kita dapat mangkuk. Mangkuk yang tadi katanya kapasitasnya 1 liter. Nah, seperti ini. Ada karet di dalam atau seal. Nah, ini kalau untuk blender juice atau macam-macam juga bisa. Ada ukurannya 1 per 4, 2 per 4 di sini, 3 per 4, 1 liter. Ukurannya 1 liter maksimal. Oke, kita pinggirkan. Kemudian. Oke, ini saya keluarkan terlebih dahulu, teman-teman. Biar tidak penuh mejanya. Oke. Oke, yang kita dapatkan di sini. Nah, ini, teman-teman. Oke, kita dapat ini. Kapasitas 1 liter. Nah, ini kita dapat yang untuk... Ini kalau tidak salah untuk yang kering ya. Untuk blender kering. Dan yang ini untuk yang basah. Untuk cabai. Atau apapun bisa. Oke, nah ini kebalik, teman-teman. Oke, jadi di sini yang basah. Makanan basah yang ini. Oke, yang basah yang ini. Yang keringnya yang ini. Nah, seperti ini. Di sini makanan yang kering. Sesuai dengan yang di box-nya. Oke, ini kita dapat dua. Oke, untuk mengaduk-ngaduk. Oke, selanjutnya. Ini ada motor. Atau unit penggerak. Nah, seperti ini. Merek Miyako. Kemudian di sini ada tombol on-off. Hanya ada satu tombol on-off. Biasanya itu di merek-merek lain itu ada... Untuk mematikan, kecepatan sedang, kuat. Biasanya ada beberapa tombol. Tetapi di sini hanya ada satu tombol untuk mati dan menghidupkan. Tidak ada menyetel, sedang, laju, atau paling cepat. Tidak ada di sini. Bagian bawah, nah seperti ini. Oke, bagian belakang, bagian samping, nah seperti ini. Kita coba di sini, teman-teman. Oke, kalian perhatikan. Nah, ini sungguh cepat, teman-teman. Jadi, pada saat ini berputar, Anginnya itu saja kerasa sampai ke tangan. Nah, ini artinya sangat kencang putarannya. Oke, mantap. Meskipun ini barangnya saya kirim online, Tetapi barangnya kondisinya tidak ada yang pecah. Karena sellernya jika pecah itu sudah diklarifikasi. Mungkin kesalahan dari ekspedisi. Jadi, ini untung-untungan saja, teman-teman. Ternyata barangnya selamat, tidak ada masalah. Dan kondisinya bagus. Harga Rp. 238.000 worth it untuk dibeli. Tidak begitu mahal, kualitas juga bagus. Oke, teman-teman. Ini saja sedikit reviewnya. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.